Nantinya jumlah status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan lebih mendominasi. Salah satu cara yang bakal ditempuh adalah memangkas jumlah pegawai negeri sipil dan menggantinya dengan robot kecerdasan buatan atau AI. Pemerintah tengah berupaya agar P3K bisa memperoleh tunjangan pensiun. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel. Di video kali ini kita akan membahas. Kiamat PNS sudah dimulai. Selamat datang era P3K. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan tekan subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi berikutnya. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Berbicara mengenai kiamat PNS, sudah sejak beberapa tahun terakhir santra terdengar beritanya. Banyak media yang memberitakan bahwa PNS akan diganti dengan AI atau kecerdasan buatan. Pemerintah berwacana bahwa di masa depan, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil tidak lagi dibutuhkan lantaran penggunaan artificial intelligence yang semakin maju. Mengenai penggantian PNS menjadi kecerdasan buatan, ini marak beritanya di tahun 2021. Beberapa diantarnya seperti ini, Jokowi ngebut ganti PNS ke robot, ternyata ini alasannya. Dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden Jokowi Dodo menginginkan perubahan signifikan dalam birokrasi di Indonesia. Dimulai dengan mengganti jasa pegawai negeri sipil atau PNS dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional. Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter tegasnya. Pada sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara. Kemudian di berita lainnya, dilansir dari Detik Finance, Siap-siap, PNS bakal digantikan robot itu nyata. Pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan rencana percepatan dalam mengurus birokrasi. Salah satu cara yang bakal ditempuh adalah memangkas jumlah pegoi negeri sipil dan menggantinya dengan robot kecerdasan buatan atau AI. Kepala Biroh Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegoi Negara, Satya Pramana mengatakan, ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan publik. Atas dasar itu, jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap. Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot, melainkan kolaborasi antar sumber daya manusia dengan teknologi. Baik, jadi konsep penggantian atau pengalihan tenaga PNS menjadi AI, ini sudah marak diperpenjangkan sejak tahun 2021, namun wacana tersebut membutuhkan waktu yang lama, karena tidak semua aspek bisa ditangani oleh robot atau mesin. Tidak sedikit aspek yang hanya bisa dilakukan oleh manusia dalam hal pengambilan keputusan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dan kalau penggantian PNS menjadi AI sepertinya terlihat masih lama, yang nyata saat ini adalah pengurangan PNS dan diganti menjadi tenaga P3K. Dan di sini ada berita dari kompas.com, BKN. Di Amerika, polisi hingga guru itu statusnya P3K, bukan PNS. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepagawaian Negara Bima Hariawebisana mengungkapkan jumlah PNS akan terus menurun ke depannya, sebab nantinya fungsi pelayanan publik akan digantikan dengan pegawai berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini disampaikan Bima dalam Rakornas Kepagawaian. Menurut dia, ke depan, PNS hanya akan diisi oleh jabatan pembuat kebijakan pemerintah, sedangkan bagian pelayanan publik akan beralih ke status P3K. Sistem ini telah diterapkan di seluruh dunia. Jabatan-jabatan pelayanan publik itu, ke depan, nantinya akan menjadi jabatan pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS ini lebih ke jabatan-jabatan pembuat kebijakan, dan itu dilakukan di seluruh dunia. Bahkan, banyak negara tidak ada PNS-nya lagi, hanya ada P3K ujar Bima. Di Amerika, pemadam kebakaran, polisi, pekerja sosial, guru, itu merupakan P3K atau Government Worker, bukan Civil Servant atau PNS. Australia atau New Zealand juga semuanya P3K. Lebih lanjut, kata Bima, pemerintahan di Indonesia ingin mengacu sistem di luar negeri yang rata-rata kebanyakan pekerjanya banyak menyandang status P3K ketimbang PNS. Bima mengungkapkan lagi bahwa P3K di negara luar mengantongi tunjangan pensiun. Beda dengan di Indonesia, para pegawai P3K belum mendapatkan tunjangan tersebut. Maka dari itu, pemerintah tengah berupaya agar P3K bisa memperoleh tunjangan pensiun. Bedanya adalah, P3K kita tidak mendapatkan uang pensiun, sedangkan di luar negeri dapat. Jumlah PNS akan turun, ia memprediksi, nantinya jumlah status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan lebih mendominasi. Saat ini saja, kata Bima, jumlah PNS sebanyak 3,9 juta orang, padahal tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 4,5 juta. Jumlah PNS sekarang ini 3,9 juta orang, sudah turun dari sebelumnya. Sebelumnya 4,5 juta orang PNS, ke depan, bayangan saya PNS ini akan turun drastis yang banyak adalah P3K imbuhnya. Kemudian, PNS di Indonesia tidak sehat, kompetensinya rendah ujar Bima. Struktur usia PNS di Indonesia, justru grafiknya segitiga terbalik. Maksud Bima, status PNS untuk kategori usia generasi milenial masih minim, dan menurutnya itu termasuk tidak sehat. Jadi yang tua jauh lebih besar daripada yang muda. Ini bukan struktur SDM yang sehat. Kalau kita belajar mengenai siklus, maka segitiga itu ada di paling bawah katanya. Selain itu, Bima mengungkapkan, jenjang pendidikan tinggi tak menjamin pegawai tersebut memiliki kemampuan. Kita masih pegawai, walaupun itu S1 atau S2, tetapi kompetensinya rendah. Jadi latar belakang pendidikan, tidak berkorelasi dengan kompetensi ucapnya. Kemudian, masih banyak media yang memberitakan bahwa kedepannya PNS akan digantikan dengan P3K. Dari beberapa berita tadi, kesimpulannya adalah, dalam rangka meningkatkan pelayanan birokrasi, saat ini pemerintah sedang dan akan melaksanakan pengurangan PNS, baik itu digantikan dengan teknologi, maupun digantikan dengan P3K. Karena apabila kita lihat di sini, jumlah PNS yang berada dalam usia senior terlihat mendominasi. Seharusnya grafiknya lebih tinggi di usia-usia muda. Kemudian, dengan adanya pengurangan PNS dan digantikan oleh P3K, maka hal ini akan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan, P3K dapat menjaring seluruh talenta terbaik bangsa, dari berbagai usia, dan juga dari berbagai jabatan. Selain itu, untuk menjadi seorang P3K juga dibutuhkan minimal pengalaman 2 tahun, sehingga jelas hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah kiamat PNS sudah terjadi? Jawabannya sudah, dan akan berlangsung terus ke depannya. Baik, itu dia video pembahasannya. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, dan tekan tombol subscribe serta loncengnya, biar nggak ketinggalan update informasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!